Intro Oke sambil menunggu yang lain Baru 15 orang yang bergabung Sambil menunggu yang lain kita langsung mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya selamat malam Semoga sehat-sehat semua ya Nah kita ketemu lagi di pertemuan kelima Selamat malam Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ketemu lagi di pertemuan kelima Mata kuliah perencanaan dan rekrut Dan hari ini kita Mulai membahas lebih Dalam lagi Mata kuliah Rencanaan dan rekrut ini khususnya di bagian yang terkait dengan perencanaan SDM Jadi kalau di pertemuan kemarin Pertemuan keempat Kita sudah bahas mengenai beberapa model Yang terkait dengan perencanaan SDM Nah sebelumnya apa ada pertanyaan dari empat pertemuan kemarin Pertanyaan dari teman-teman sekalian Terkait pertemuan atau pembahasan kita yang empat pertemuan kemarin Belum ada Oke Nah hari ini di pertemuan kelima Kita sudah mulai masuk Untuk membahas mengenai Bagaimana cara Metode kita dalam melakukan Peramalan SDM Atau HR Forecasting Tapi sebelumnya kita review dulu Pertemuan Kemarin Barangkali ada yang Terlewat atau ada yang Tidak Ikut Ya jadi di pertemuan kemarin Kita bahas mengenai beberapa Model yang terkait dengan Rencanaan SDM Yang pertama adalah model dari Andrew Sikula Oh iya saya sekalian mau Infokan ke kalian bahwa materi untuk pertemuan hari ini Sudah bisa di download di e-campus Tadi sore saya sudah upload di e-campus Nanti bisa di download Ya jadi Di pertemuan kemarin Kita bahas mengenai beberapa Model yang terkait dengan Rencanaan SDM Yang pertama Model dari Andrew Sikula Jadi dikatakan bahwa Yang namanya Rencanaan SDM Itu dimulai dari Penetapan tujuan SDM Yang kemudian Turun kepada Rencana organisasi Dan melakukan audit SDM Kemudian Melakukan peramalan SDM Yang kemudian diakhiri dengan Terciptanya Action plan Atau program aksi SDM Dan ini merupakan Skema yang Berulang ya Kemudian juga Dari Model Sosioekonomik Batele Yang menjelaskan bahwa Yang namanya Perencanaan SDM Kalau menurut Model Sosioekonomik ini Dilihat sebagai Suatu yang Besar ya Artinya Apa namanya Yang namanya Perencanaan SDM Itu juga bisa dilihat Dari perspektif Negara Atau Perspektif Hubungan antara Variable-variable Ekonomi Yang ada Di sebuah negara Jadi bagaimana Rencanaan Ketenaga Rencanaan Tenaga kerja Ini Terkait dengan Yang namanya Demand Industri Demand Masyarakat Kemudian Mempengaruhi Industri Industri Kemudian berpengaruh Ke produktivitas Yang kemudian Juga berpengaruh Ke Kebutuhan Dari sumber daya Manusia Itu sendiri Nah Sumber daya Manusia Itu sendiri Juga Kemudian Dipengaruhi lagi Oleh yang namanya Pendidikan Kondisi Sosial Ekonomi Kondisi Apa namanya Demografi Dan sebagainya Jadi Kalau kita Pakai Model Sosioekonomik Ini Kita bisa melihat Yang namanya Pencanaan SEM Tapi dari perspektif Yang Lebih luas Kalau saya Menganalogikan Perspektifnya Perspektif Bernegara Kemudian Selanjutnya Model yang ketiga Adalah Kemudian Model yang ketiga Adalah Model Vetter Jadi Kalau di Model Dari Vetter Ini Melihat Perencanaan SDM Dari Aktivitas-aktivitas Yang dijelaskan Dalam model ini Dalam kaitannya Dengan Perencanaan SDM Ini Dijelaskan Secara Detil Jadi Urut-urutannya Apa Kalau kita Mau melakukan Sebuah Perencanaan SDM Ada Beberapa Aktivitas Di sini Namun Saya kelompokkan Lagi Menjadi Empat Jadi Aktivitas Pertama Dari Model Vetter Adalah Menganalisis Lingkungan Lingkungan Menganalisis Produktivitas Organisasi Jadi Kondisi Lingkungan Kemudian Kondisi Strategi Bisnis Yang kemudian Berpengaruhi Pada Produktivitas Organisasi Nah Kemudian Yang kedua Yang dilakukan Adalah Melakukan Peramalan Melakukan Forecasting Baik Forecasting Itu Dilakukan Kepada Kondisi Sumber daya Manusia Secara Seluruhan Maupun Kondisi Sumber daya Manusia Di unit Unit Tertentu Termasuk Kemudian Juga Memproyeksi Atau Membuat Forecasting Kaitannya Dengan Budgeting Anggaran Biaya Nah Kemudian Yang ketiga Adalah Yang dilakukan Adalah Bagaimana Kemudian Bisa Melakukan Apa namanya Memang audit Kondisi saat ini Dari Perusahaan Artinya Sebenarnya Realnya Kondisinya Saat ini Perusahaan itu Seperti apa Kemudian Outputnya Sebagai output Dari model ini Adalah Beberapa Aktivitas Yang terkait Dengan Rencana SDM Beberapa Aktivitas Yang terkait Dengan Beberapa Aktivitas Yang bisa Menjadi Output Dari Perencanaan SDM Jadi Yang namanya Perencanaan SDM Kalau di Matakolia Ini Perencanaan SDM Dan Recruit Artinya Recruitment Itu hanya Salah satu Output Dari Sebuah Perencanaan SDM Kalau di Model Vetter Ini Dijelaskan Bahwa Yang namanya Perencanaan SDM Itu Outputnya Itu bisa Bermacam-macam Jadi bisa Dikaitkan dengan Aktivitas Selanjutannya Berupa Rekrutan Seleksi Bisa Bisa Berupa Penempatan Bisa Berupa Desain Kompensasi Desain Training Dan Development Kemudian Juga Desain Organisasi Artinya Perencanaan Organisasi Kemudian Juga Desain Jabatan Desain Sistem Yang akan Digunakan Dalam Pengelolaan Sistem IT Maksudnya Desain Sistem IT Yang kemudian Nantinya Akan Dilakukan Dipakai Dalam Melakukan Pengelolaan SDM Dan sebagainya Bisa Juga Outputnya Juga Berupa Bisa Juga Outputnya Berupa Retirement Retirement Itu artinya Pengakhiran Hubungan Kerja Atau Pensiun Pensiun Dining Itu juga Sebagai Salah satu Output Dari Yang namanya Perencanaan SDM Jadi Disini kita bisa Melihat bahwa Output Dari Yang namanya Perencanaan SDM Itu Sangat Luas Dan Sangat Mempengaruhi Dari Aktivitas Aktivitas Selainnya Dalam Sebuah Management SDM Jadi Kalau Misalnya Kita Melakukan Perencanaan SDM Juga Salah Pakem Juga Tidak Dipakai Secara Benar Metodenya Tidak Dipakai Secara Benar Maka Bisa Dimengkinkan Output Yang Akan Dihasilkan Dari Sebuah Perencanaan SDM Juga Salah Dan Itu Berpengaruh Kepada Aktivitas Aktivitas Selanjutan Dalam Sebuah Pengelolaan Management Pengelolaan Sumber Dari Manusia Di Perutahan Kemudian Model yang Selanjutnya Disampaikan Oleh Wayne Kaskio Ini Juga Sebenarnya Dari Beberapa Model ini Kita Bisa Menarik Beberapa Aktivitas Aktivitas Atau Poin-poin Yang Serupa Jadi Kalau Menurut Si Wayne Kaskio Ini Juga Yang Namanya Perencanaan SDM Itu Dimulai Dari Yang Namanya Sebuah Perencanaan Bisnis Yang Kemudian Diturunkan Dalam Bagaimana Melakukan Pencapaian Tujuan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemudian Si Kaskio Menyampaikan Bahwa Sebuah Perencanaan SM Dipengaruhi Oleh Yang Namanya Labor Market Atau Pasar Tenaga Kerja Yang Kemudian Mempengaruhi Atau Memberi Input Bagi Yang Namanya Peramalan SDM Forecasting Of Human Resources Supply And Demand Nah Kemudian Si Kaskio Ini Juga Menjelaskan Perlunya Sebuah Personal Inventory Personal Inventory Ini Artinya Dia Merupakan Input Dari Kalau Kita Mau Melakukan Yang Namanya Audit SDM Net Human Resources Department Nah Kemudian Berdasarkan Peramalan SDM Dan Hasil Dari Personal Inventory Tadi Identifikasi Terhadap Kondisi SDM Yang Dimiliki Oleh Perusahaan Saat Ini Baru Kemudian Melahirkan Yang Namanya Action Plan Nah Dari Action Plan Yang Berupa Aktivitas Dalam Pengelolaan SDM Tadi Kemudian Dilakukan Evaluasi Secara Berkala Dikontrol Pelaksanaannya Kemudian Menjadi Input Lagi Bagi Penyusunan Sebuah Strategi Bisnis Artinya Apakah Kemudian Action Plan Atau Tindakan Berupa Aktivitas Dalam Manajemen SDM Tadi Apakah Selaras Dengan Pencapaian Bisnis Perusahaan Apakah Mendukung Apakah Mendukung Bagi Pencapaian Strategi Bisnis Perusahaan Tadi Misalkan Sebuah Perusahaan Ketika Tim HR Melakukan Sebuah Perencanaan SDM Maka Katakanlah Dicapai Kesimpulan Bahwa Action Plannya Harus Melakukan Pengurangan Karyawan Karena Bisnis Di Kondisi Pandemi Ini Misalnya Lagi Turun Barang-barangnya Jarang Yang Laku Terjual Misalnya Omset Turun Maka Outputnya Adalah Action Plannya Melakukan Pengurangan Pegawai Misalnya Kemudian Output Tersebut Pastinya Akan Dilakukan Evaluasi Apakah Kemudian Dengan Melakukan Pengurangan Pegawai Ini Bisa Berdampak Kepada Bisnis Perusahaan Secara Umum Dampaknya Lebih Ke yang Positif Atau Negatif Artinya Kemudian Ketika Melakukan Pengurangan SDM Apakah Kemudian Ketika Melakukan Pengurangan SDM Apakah Kemudian SDM SDM Yang Menjadi Kunci Dalam Berjalan Perusahaan Tersebut Juga Akan Ikut Terkena Dampaknya Dan Ini Model Dari Wayne Kas Nah Kemudian Dari Beberapa Model Tadi Dari Beberapa Model Tadi Kita Bisa Tarik Kesimpulan Sebenarnya Ada Beberapa Aktifitas Yang Memiliki Kesamaan Dari Empat Model Kalau Saya Lebih Cenderung Untuk Pakai Model Yang Terakhir Ini Jadi Dari E-book E-book Kemarin Saya Kirim Linknya Itu Dari Biar Sedan Ruh Mereka Juga Menyampaikan Yang Namanya Model Perencanaan SDM Jadi Dari Beberapa Model Yang Sebelumnya Itu Kita Bisa Rangkum Kedalam Model Ini Jadi Menurut Bias Dan Ruh Terdapat Empat Aktifitas Yang Umumnya Terjadi Dalam Sebuah Perencanaan SDM Di Aktifitas Yang Pertama Dalam Melakukan Perencanaan SDM Adalah Melakukan Analisis Situasi Melakukan Analisis Terhadap Lingkungan Organisasi Artinya Bagaimana Kemudian Kita Sebagai Seorang Manager SDM Atau Seorang Yang Diberi Tanggah Untuk Mengelola SDM Bisa Menentukan Pengaruh Tujuan Organisasi Terhadap Tujuan Setiap Unit Kerja Jadi Tujuan Besaran Organisasinya Itu Mau ke Arah Mana Kemudian Setiap Unit Kerja Ini Pencapaian Tujuannya Kontribusinya Dalam Mencapai Tujuan Tersebut Apa Termasuk Kemudian Dalam Fungsi Pengelolaan Sumber Daya Manusia Jadi Tujuan Perusahaan Mau Seperti Apa Profit Seperti Apa Yang Akan Diraih Di Tahun 2021 Misalnya Kita berbicara Tahun Depan Di Tahun 2021 Perusahaan Mau Dapat Uang Dapat Untung Berapa Miliar Misalnya Maka Kemudian Diturunkan Kepada Unit Kerja Termasuk Di dalamnya Ada Pengelolaan SDM Untuk Mencapai Target Di tahun Depan Yang sekian Ratus Miliar Itu Maka Model SDM Harus Seperti Apa Perlu Jumlah Orang Seperti Berapa Banyak Kemudian Desain Organisasinya Harus Seperti Apa Kompetensi Dari Orang Orang Yang Ada Di Perusahaan Itu Harus Bentuknya Seperti Apa Nah Itu Melakukan Analisi Situasi Kemudian Kalau Misalnya Sudah Ada Kebutuhan Jumlah SDM Seperti Apa Kemudian Harus Rekrutnya Dari Mana Misalnya Nah Ini Menganalisis Situasi-situasi Yang terkait Dengan Pencapaian Tujuan Organisasi Tadi Nah Kemudian Aktivitas Yang Kedua Yang Dijelaskan Oleh Model Ini Adalah Melakukan Peramalan Permintaan SDM Intinya Adalah Bagaimana Kemudian Kita Bisa Memperkirakan Jumlah Dan Kualifikasi SDM Yang Dibutuhkan Memperkirakan Dari Sisi Kualitas Dan Kuantitas SDM Yang Dibutuhkan Dalam Rangka Mendukung Pencapaian Tujuan Organisasi Tadi Yang Di Aktivitas Nomor 1 Itu Aktivitas Yang Kedua Adalah Melakukan Peramalan Permintaan SDM Atau HR Forecasting Kemudian Yang Ketiga Melakukan Analisis Ketersediaan SDM Dapat Diartikan Bagaimana Kita Bisa Menganalisis Jumlah Dan Kualifikasi SDM Yang Ada Saat Ini Analisis Ketersediaan SDM Juga Bisa Disebut Sebagai HR Audit Artinya Kita Sebagai Orang Yang Mengelola SDM Di Dalam Perusahaan Itu Bisa Melakukan Analisis Kondisi Kondisi SDM Yang Dibiliki Perusahaan Saat Ini Seperti Apa Dari Sisi Jumlah Dari Sisi Kualitasnya Seperti Apa Kemudian Juga Mungkin Kelebihan Dan Kekurangan Seperti Apa Mungkin Dari Sisi Usia Dari Sisi Komposisi Jenis Kelaminnya Pria Dan Wanita Komposisi Apa Namanya Pendidikannya Dan Sebagainya Itu Aktivitas Yang Ketiga Adalah Melakukan HR Audit Atau Menganalisis Ketersediaan SDM Nah Baru Kemudian Berdasarkan Aktivitas Kedua Dan Ketiga Tadi Dari Ramalan Permintaan SDM Yang Kemudian Disandingkan Dengan Analisis Ketersediaan SDM Maka Akan Tercipta Atau Terlihat Gap Di Antara Aktivitas Kedua Dan Ketiga Tadi Nah Kesenjangan Tadi Berupa Gap Itu Kemudian Yang Akan Mempengaruhi Pengambilan Keputusan Untuk Menyusun Rencana Tindakan Dalam Memenuhi Kebutuhan SDM Itu Ada Di Poin Nomor Empat Jadi Bagaimana Kemudian Gap Tadi Atau Kesenjangan Antara SDM Yang Dibutuhkan Dengan SDM Yang Ada Saat Ini Maka Kemudian Akan Mempengaruhi Sebuah Pengambilan Keputusan SDM Jadi Gap Gap Yang terjadi Ketika Dibandingkan Antara Hasil Aktivitas Nomor 2 Dan Hasil Aktivitas Nomor 3 Maka Kemudian Akan Mempengaruhi Bagi Aktivitas Nomor 4 Model Yang Terakhir Ini Kalau Menurut Saya Cukup Simple Mudah Untuk Dipelajari Atau Digunakan Dalam Sebuah Perencanaan SDM Atau Untuk Digunakan Ketika Kita Mau Memahami Aktivitas Apa Saja Yang Ada Di Dalam Sebuah Perencanaan SDM Nah Hari Ini Kita Akan Bahas Mengenai Aktivitas Kedua Jadi Kalau Kemarin Di Pertemuan Kemarin Kita Sebenarnya Sudah Masuk Kedalam Aktivitas Yang Pertama Jadi Bagaimana Kita Melakukan Analisis Terhadap Situasi Analisis Terhadap Kondisi Bisnis Yang Diinginkan Perusahaan Strategi Bisnis Seperti Apa Kemudian Visi Dan Misi Perusahaan Tersebut Itu Apa Kemudian Juga Bagaimana Kita Bisa Menganalisis Lingkungan Perusahaan Dan Sebagainya Nah Di Hari Ini Kita Akan Bahas Mengenai Aktivitas Nomor Dua Yaitu Tentang Peramalan Permintaan SDM Kemudian Bagaimana Caranya Kita Melakukan Peramalan Permintaan SDM Jadi Kalau Kita Berbicara Mengenai Metode 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 Itu Asal Katanya Dari Bahasa Latin Bahasa Yunani Jadi Bisa Diartikan Metode Itu Sebagai Jalan Atau Cara Yang Harus Ditempuh Untuk Mencapai Suatu Tujuan Sehingga Dua Hal Penting Yang Terdapat Dalam Sebuah Metode Adalah Yang Pertama Cara Melakukan Sesuatu Dan Yang Kedua Rencana Dalam Pelaksanaan Nah Kalau Kita Merujuk Kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia Metode Dikatakan Sebagai Cara Teratur Yang Digunakan Untuk Melaksanakan Suatu Pekerjaan Agar Tercapai Sesuai Dengan Yang Dikendaki Cara Kerja Yang Bersistem Untuk Memudahkan Pelaksanaan Suatu Kegiatan Guna Mencapai Tujuan Yang Ditempuh Ini Kita Kembali Ke Slide Sebelumnya Lagi Ya Kalau Yang Namanya Analisi Situasi Tadi Yang Di Aktivitas Nomor Satu Itu Berfokus Pada Bagaimana Menganalisis Kondisi Eksternal Perusahaan Misalnya Kondisi Sosial Ekonomi Tantangan Pertanyaan Perusahaan Regulasi Pemerintah Dan Sebagainya Kemudian Memahami Dan Menerjemahkan Tujuan Organisasi Jangka Menengah Dan Jangka Panjang Kedalam Tujuan Pengelolaan SDM Dan Implikasinya Dalam Pengelolaan SDM Yang Ketiga Menentukan Pengaruh Tujuan Organisasi Pada Unit Organisasi Tertutu Aktivitas Nomor Satu Yang Kuning Ini Analisi Situasi Sebenarnya Sudah kita Bahas Di Pertemuan Sebelumnya Sekarang Kita masuk Di Aktivitas Yang kedua Yaitu Bagaimana Kita melakukan Peramalan Permintaan SDM Peramalan Permintaan SDM Adalah Aktivitas Penentuan Jumlah Keterampilan Dan Lokasi Karyawan Yang Akan Dibutuhkan Organisasi Di Masa Mendatang Dalam Rangka Mencapai Tujuan Tujuannya Peramalan Tersebut Mencerminkan Berbagai Faktor Seperti Perencanaan Produksi Dan Perubahan Produktivitas Peramalan Kebutuhan Akan Menentukan Besarnya Permintaan Akan SDM Atau Demand For Human Resources Nah Kalau kita Berbicara Mengenai Permintaan SDM Atau Demand Dari Sebuah Sumber Daya Manusia Maka Ada Beberapa Faktor Yang Bisa Berpengaruh Jadi Yang pertama Adalah Faktor Eksternal Faktor Yang berasal Dari Luar Perusahaan Yang kedua Adalah Faktor Organisasional Atau Faktor-faktor Yang berasal Dari Dalam Perusahaan Yang ketiga Adalah Faktor Angkatan Kerja Kita Coba Bahas Satu Per Satu Faktor Eksternal Yang Kemudian Mempengaruhi Dari Sebuah Permintaan SDM Itu Bisa Berasal Dari Yang Namanya Ekonomi Misalnya Kemudian Kondisi Sosial Politik Hukum Kondisi Teknologi Yang Digunakan Kondisi Pesaing Dan Masih Banyak Lagi Misalnya Kondisi Sosial Politik Kalau kita Melihat Saat Ini Kondisi Sosial Politiknya Bisa Digambarkan Masih Belum Stabil Misalnya Karena Sebagai Dampak Dari Pandemi Kemudian Juga Hal lain Yang Mengaruhi Misalnya Adanya Kebijakan Kebijakan Berupa Regulasi Katakanlah Regulasi Yang terakhir Yang terakhir Misalnya Dikaitkan Dengan Undang-Undang Cipta Kerja Atau Omnibus Law Walaupun Saya belum Baca Karena katanya Masih Kontroversi Isinya Dan Bagainya Cuma Kedepannya Kalau misalnya Omnibus Law Ini Benar-benar Dijadikan Rujukan Regulasi Bagi Tenaga Kerjaan Di Indonesia Makanya Pasti akan Membawa Dampak Terhadap Pemintaan SDM Ataupun Pengelolaan SDM Secara Perkuruan Nah Faktor Ke Oke Nah Contoh lainnya Misalnya Adalah Tingkat Inflasi Misalnya Tingkat Inflasi Yang tinggi Kemudian Tingkat Bunga Bank Itu Pastinya Juga Akan Membawa Dampak Kepada Keberlangsungan Usaha Perusahaan Apakah Kemudian Perusahaan Mampu Untuk Mengambil Pinjaman Modal Di bank Misalnya Kemudian Dampaknya Bagi Keberlangsungan Usaha Nah Ini Juga Pastinya Akan Mempengaruhi Permintaan SDM Kalau Misalnya Perusahaan Perusahaan Tersebut Kemudian Banyak Yang Gulung Tikar Banyak Yang Bangkrut Otomatis Tenaga Kerja Yang Ada Dalam Perusahaan Tersebut Otomatis Akan Menganggur Pengangguran Akan Semakin Tinggi Nah Kemudian Juga Misalnya Penggunaan Teknologi Penggunaan Teknologi Ataupun Mungkin Penggunaan Komputerisasi Digitalisasi Kemudian Juga Kalau Kita Berbicara Mengenai Misalnya Big Data Juga Akan Menimbulkan Atau Membawa Dampak Bagi Gejolak Membawa Dampak Atau Gejolak Bagi Yang Namanya Pengelolaan SDM Jadi Misalnya Penggunaan Perusahaan Ketika Teknologi Yang Seperti Sekarang Ini Belum Ada Waktu Era Sebelumnya Belum Ada Teknologi Seperti Ini Maka Kemudian Model Pengelolaan SDM Itu Bisa Saja Berbentuk Padat Karya Artinya Sistem Fabrik Sekarang Bagaimana Kemudian Fabrik Bisa Mengelola Tenaga Kerja Yang Begitu Banyak Dengan Output Yang Sebatas Kemampuan Manusia Saja Tapi Kemudian Ketika Digunakan Teknologi Yang Terkini Namun Ketika Fabrik Tersebut Menggunakan Teknologi Terkini Mungkin Dengan Rekayasa Industri Dengan Alat-alat Produksi Yang Lebih Canggih Maka Kemudian Angka Produktivitas Dari Fabrik Tersebut Bisa Lebih Meningkat Namun Sisi Negatifnya Bisa Juga Terjadi Pengurangan SDM Artinya Tenaga Kerja Manusia Di Fabrik Tersebut Bisa Saja Kemudian Akan Berkurang Ini Kemudian Pastinya Juga Akan Mempengaruhi Yang Namanya Permintaan SDM Dengan Dipakainya Teknologi Itu Udah Si Fabrik Tersebut Yang Gak Usah Repot Repot Lagi Dia Harus Rekrut SDM Cukup Menggunakan Yang Namanya Teknologi Digital Yang Pekerjaannya Bisa Lebih Cepat Dengan Biaya Yang Lebih Murah Dan Dia Tidak Perlu Dengan Berurusan Dengan Pengelolaan SDM Yang Cukup Ribet Mungkin Ada Kenaikan Gaji Berkala Kemudian Ada Pemberian Fasilitas Dan Nah Ini Contoh-contoh Dari Faktor Eksternal Yang Mempengaruhi Permintaan SDM Yang Kedua Adalah Faktor Organisasional Atau Faktor Yang Berasal Dari Dalam Perusahaan Contohnya Disini Ada Rencana Strategis Perusahaan Rencana Anggaran Kemudian Peramalan Penjualan Dan Produksi Kemudian Perluasan Usaha Desain Organisasi Dan Jabatan SOP Atau Metode Kerja Dan Sebagaini Contoh-contohnya Misalnya Rencana Strategi Perusahaan Yang Mempengaruhi Keputusan Jangka Panjang Perusahaan Dalam Mencapai Mencapai Tujuan Atau Sasaran-sasaran Perusahaan Kemudian Juga Budget Atau Anggaran Perusahaan Kemudian Juga Ada Apakah Kemudian Perusahaan Tersebut Memiliki Rencana Untuk Perluasan Usaha Atau Penutupan Beberapa Outlet Usahanya Misalnya Ini Beberapa Contoh Dari Faktor Internal Atau Disini Sebutnya Faktor Organisasional Yang Kemudian Mempengaruhi Dari Permintaan SDM Nah Yang ketiga Adalah Faktor Angkatan Kerja Beberapa Hal Yang Berpengaruh Dalam Permintaan SDM Itu juga Berasal Dari Yang namanya Angka Pensiun Angka Pengunduran Diri Di Perusahaan Kemudian Berapa Orang Yang Di PHK Secara Sepihak Oleh Perusahaan Orang Yang Kemudian Meninggal Ketika Dia masih Aktif Bekerja Kemudian Meninggal Dan Dan Juga Ada Kemangkiran Kemangkiran Itu Berapa Jumlah Orang Yang Dia Mangkir Itu Disersu Kabur Resen Dari Perusahaan Tapi Dia Enggak Mengundurkan Diri Secara Resmi Artinya Dia Mengajukan Surat Pengunduran Diri Kemudian Juga Jangka Waktunya Ada 30 Hari Sebelum Dia Mengundiri Enggak Kalau Yang Namanya Mangkir Itu Ya Udah Dia Cabut Dari Perusahaan Tau Tau Ngilang Ini Berpengaruh Jadi Faktor Angkatan Kerja Yang Mempengaruhi Permintaan SDM Juga Ada Beberapa Contohnya Nah Kemudian Kalau Kita Berbicara Mengenai Peramalan SDM Jadi Yang Namanya Peramalan SDM Itu Ada Dua Metode Yang Bisa Kita Gunakan Masing-masing Metode Ini Juga Kemudian Ada Turunannya Lagi Jadi Apa Namanya Dalam Kita Melakukan Sebuah Peramalan SDM Ini Juga Aktifitas Di Dalam Itu Menjadi Sangat Luas Kalau Disini Bisa Terlihat Ada Dua Metode Secara Kuantitatif Dan Kualitatif Kalau Data 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 Bersifat Kualitatif Contohnya Misalnya Berapa Jumlah Kebutuhan SDM Dalam 5 tahun Kedepan Kita Berbicara Kalau kita Menggunakan Metode Peramalan SDM Secara Kuantitatif Karena Kita Pengen Tahu Jumlah Kebutuhan SDM Dalam 5 tahun Kedepan Tapi Kalau kita Berbicara Mengenai Bagaimana Kemudian Model Kompetensi Atau Model Orang Yang Pengen Kita Cari Dalam 3 tahun Kedepan Misalnya Maka Kita Berbicara Mengenai Metode Peramalan SDM Secara Kualitatif Ini kita Akan Bahas Satu Per Satu Ini kita Masuk Kedalam Beberapa Metode Yang Terkait Dengan Metode Peramalan SDM Untuk Menghasilkan Atau Mendapatkan Hasil Yang Bersifat Kuantitatif Ini Ada Beberapa Macam Metode Kalau Enggak Salah Ada 8 Metode Yang Kemudian Saya Urutkan Dari Metode Yang Paling Simple Sampai Dengan Metode Yang Paling Kompleks Jadi Yang Pertama Adalah Disini Nyebutnya New Venture Analysis Metode New Venture Analysis Ini Umumnya Digunakan Bagi Perusahaan Yang Startup Atau Perusahaan Yang Baru Memulai Caranya Bagaimana Caranya Adalah Mengestimasi Atau Memperkirakan Kebutuhan SDM Melalui Perbandingan Dengan Perusahaan Perusahaan Yang Telah Menjalankan Operasi Serupa Dengan Menggunakan Metode Benchmarking Atau Membandingkan Dengan Perusahaan Yang Sejenis Dengan Skala Bisnis Yang Hampir Sama Misalnya Kayak Kita Mau Buka Usaha Minuman Misalnya Minuman Kemudian Menunya Itu Kayak Boba Kita Membuka Outlet Kayak Gitu Nah Kemudian Bagaimana Kita Melakukan Peramalan Kebutuhan SDM Artinya Berapa Jumlah Orang Yang Harus Kita Cari Kalau Kita Membuka Usaha Seperti Itu Mungkin Kita Sebagai Perusahaan Yang Kecil Perusahaan Yang Baru Merintis Usahanya Mungkin Kita Pasti Tidak Tergambar Apa Fungsi Yang Dibutuhkan Jumlah Orang Itu Harus Seperti Apa Mungkin Juga Kita Tidak Pengen Ambil Pusing Maka Hal Yang Bisa Kita Lakukan Adalah Melakukan Benchmarking Atau Membandingkan Dengan Perusahaan Yang Sejenis Kayak Sekarang Perusahaan Atau Bisnis Yang Jualan Minuman Minuman Kayak Boba Kopi Kopian Jumlahnya Sudah Sangat Banyak Dan Menjamur Ada Teguk Ada Minum Ada Minum Dan Sebagainya Nah itu Bisa kita Contek Model Bisnisnya Kemudian Dikaitkan Dengan Berapa Dia Membutuhkan Orangnya Itu Bisa Kita Contek Atau Kita Benchmark Kita Bandingkan Dengan Perusahaan Yang Sejenis Dan Skala Bisnis Yang Hampir Sama Kalau Kita Pengen Punya Usaha Outlet Minuman Maka Kita Bandingkan Dengan Perusahaan Yang Bergerak Di bidang Outlet Minuman Dengan Skala Bisnis Yang Hampir Sama Jadi Kita Contek Kita Bandingkan Kita Benchmark Itu Cara Mudahnya Kalau Misalnya Kondisi Perusahaannya Adalah Perusahaan Yang Baru Merintis Atau Baru Mulai Atau Perusahaan Startup Nah Ini Metode Pertama Dari Metode Peramalan STM Untuk Mendapatkan Hasil Kuantitatif Kemudian Yang Kedua Yang Bisa Digunakan Adalah Melakukan Analisis Trend Disini Sebut Ekstrapolasi Artinya Juga Juga Bisa Diartikan Sebagai Bagaimana Kita Melakukan Peramalan Studi Kebutuhan Pekerja Di Masa Lalu Selama Suatu Periode Untuk Kemudian Bisa Memprediksi Kebutuhan Di Masa Depan Atau Kebutuhan SDM Di Masa Depan Nah Misalnya Setiap Akhir Tahun Selama Lima Tahun Dicatat Jumlah SDM Baik Secara Keseluruhan Maupun Per Sub Kelompok Per Bagian Produksi Jumlah Karyawannya Berapa Bagian Pemasaran Jumlah Karyawannya Dan Kemudian Akan Ditemukan Data Trend Perkembangan Selama Lima Tahun Data Kebutuhan SDM Selama Lima Tahun Yang Lalu Lima Tahun Kebelakang Kemudian Dipergunakan Untuk Memperhitungkan Kebutuhan SDM Di Tahun Berikutnya Contohnya Seperti Ini Berdasarkan Data Tiga Tahun Kebelakang Secara Rata-rata Setiap Cabang Ini Contoh Di Bank Jadi Data Tiga Tahun Kebelakang Secara Rata-rata Setiap Cabang Bisa Melayani 200 Orang Nasabah Setiap Hari Kemudian Setiap Cabang Itu Membutuhkan Dua Orang Teller Dan Satu Orang Customer Service Atau Bisa Juga Diartikan Setiap Teller Melayani 75 Orang Dan Setiap Customer Service Melayani 25 Orang Nasabah Kemudian Berdasarkan Data Tahun Ini Nasabah Pada Sebuah Bank Itu Meningkat Sebanyak 600 Orang Kalau Data 3 Tahun Sebelum Itu Rata-rata 200 Orang Kemudian Di tahun Ini Meningkat Sebanyak 600 Orang Maka Berapa Kebutuhan Penambahan Personil Yang Perlukan Jadi Bisa Dihitung Kalau Seorang Teller Teller Itu Katakanlah Bisa Melayani 5 Orang Maka Katakanlah Dari 600 Orang Nasabah Perhari Tadi Apa Namanya Bisa Dibagi Jadi 550 Orang Nasabah Itu Mengunjungi Teller Dan 50 Orang Nasabah Itu Mengunjungi Pasal Nah Maka Untuk Kebutuhan Teller Itu 550 Nasabah Dibagi Rata-rata Kapasitas Satu Orang Teller Itu Bisa Menghandle 75 Orang Maka Dibutuhkan Jumlah Teller Di Kantor Cabang Bank Tersebut Sebanyak 7,33 Orang Atau Bisa Dibulatkan 7 Orang Atau Dibulatkan 8 Orang Misalnya Dan Kemudian Customer Service Kalau Tadi Data Berdasarkan Data Tahun Kemarin Data 3 Tahun Kemarin Tiap Customer Service Itu Bisa Melayani 25 Orang Nasabah Dan Di Tahun Ini Ada 50 Orang Yang Datang Ke Customer Service Maka Kemudian Kebutuhan Customer Service Adalah 2 Orang Di 50 Orang Customer Dibagi Kapasitas Dari Customer Service Itu Berdasarkan Data 3 Tahun Kemarin 20 Maka Di Tahun Ini Untuk Menghandle 600 Orang Customer Setiap Harinya Maka Dibutuhkan 7 Orang Teller Dan 2 Orang Customer Service Ini Berdasarkan Analisis Trend Trend Data 3 Tahun Kemarin Yang Kemudian Di Olah Menjadi Berapa Kebutuhan SGM Di Masa Yang Akhir Metode Yang Kedua Kemudian Metode Yang Ketiga Yaitu Analisis Rasio Atau Indeksasi Analisis Rasio Ini Menggunakan Variable Rasio Perbandingan Rasio Misalnya Volume Penjualan Dan Jumlah Karyawan Yang Dibutuhkan Jadi Dalam Analisis Rasio Ini Ada Dua Variable Yang Digunakan Dihubungkan Antara Volume Penjualan Dan Jumlah Karyawan Yang Dibutuhkan Mengestimasi Kebutuhan Karyawan Di Masa Depan Dengan Menandai Tingkat Perkembangan Karyawan Dengan Ibu Dengan Catatan Setiap Penjual Memiliki Diasumsikan Memiliki Produktifitas Yang Sama Ini Penjual Atau Karyawan Nah Ini Contohnya Adalah Perusahaan Dasar Misalnya Di Dalam Fungsi Marketing Jadi Disini Dikatakan Bahwa Setiap Orang Atau Setiap Tenaga Marketing Bisa Menghasilkan Penjualan Sebesar 10 Juta Kemudian Dalam Target Bisnis Perusahaan Si Perusahaan Tersebut Pengen Mencapai Target Penjualan Ingin Mencapai Target Penjualan Itu 50 Juta Maka Kemudian Perusahaan Harus Memerlukan Atau Menambah Sebanyak 5 Orang Tenaga Penjualan Karena Diasumsikan Setiap Orang Atau Tenaga Penjual Tadi Atau Marketing Tersebut Produktifitasnya Sama 10 Juta Tadi Maka Kalau Perusahaan Pengen Targetnya Itu Naik Jadi 50 Juta Maka Marketing Yang Dibutuhkan 5 Orang Ini Contoh Dari Analisis Rasio Menghubungkan Antara Volume Contohnya Menghubungkan Antara Volume Penjualan Dengan Jumlah Karyaan Yang Dibutuhkan Nah Nah Kemudian Yang Kempat Scatter Plot Gambar Penyebar Scatter Plot Ini Menggunakan Bantuan Grafis Yang Digunakan Untuk Mengenali Hubungan Antara Dua Variable Grafis Itu Nanti Kemudian Bisa Menggambarkan Bagaimana Dua Variable Misalnya Ukuran Aktivitas Bisnis Dan Level Penyusunan Staff Perusahaan Untuk Memperkirakan Kebutuhan Personil Contohnya Misalkan Rumah Sakit Yang Memiliki 500 Tempat Tidur Diharapkan Bisa Meluas Hingga 1200 Tempat Tidur Dalam 5 Tahun Depan Rumah Sakit Tersebut Kemudian Mendata Beberapa Rumah Sakit Lain Dengan Berbagai Ukuran Dan Kemudian Didapatkan Data Seperti Ini Jadi Dia Juga Melakukan Benchmark Atau Membandingkan Dengan Rumah Sakit Yang Lain Misalnya Ini Contohnya Rumah Sakit Jadi Membandingkan Antara Jumlah Tempat Tidur Dengan Jumlah Perawat Yang Dadaftar Di rumah Sakit Pertama Didapatkan Data Kapasitas Tempat Tidurnya 200 Bet Dengan Jumlah Perawat Sebanyak 240 Perawat Kemudian Di rumah Sakit Kedua Itu 300 Tempat Tidur Dengan Jumlah Perawat 260 Rumah Sakit Ketiga Itu Ada 400 Tempat Tidur Kapasitasnya Dengan Jumlah Perawat Dapar 400 Dan Seterusnya Nah Kemudian Yang Paling Bawah Itu Adalah Tujuan Dari Perusahaan Atau Tujuan Dari Si Rumah Sakit Tersebut Maka Berdasarkan Data Dari Bermacam Rumah Sakit Tadi Dibandingkan Kapasitas Tempat Tidur Berbanding Dengan Jumlah Perawat Maka Kalau Rumah Sakit Kita Pengen Kapasitasnya Meningkat Jadi 1200 Maka Berapa Jumlah Perawat Yang Dibutuhkan Nah Kemudian Dari Data Ini Bisa Disajikan Dalam Bentuk Grafis Dalam Bentuk Grafis Maka Bisa Terlihat Itu Titik-titik Sebaran Atau Scatter Plot Namanya Titik-titik Sebaran Yang Menghubungkan Antara Variable Jumlah Kapasitas Tempat Hidur Dengan Jumlah Perawat Yang Dibutuhkan Bisa Terlihat Dari Titik Yang Paling Bawah Sebelah Kiri Bawah Sampai Dengan Titik Yang Paling Atas Itu Adalah Titik Pertemuan Dari Beberapa Rumah Sakit Yang Sudah Di Survei Tadi Di Slide Ini Maka Ketika Disajikan Dalam Bentuk Grafis Maka Terlihat Titik-titik Temunya Dimana Aja Kemudian Dari Titik-titik Temu Tadi Bisa Terpola Sebuah Garis Trend Bisa Ditarik Garis Lurus Tinggal Dilihat Kalau Misalnya Rumah Sakit Kita Ini Ingin Kapasitasnya Sebanyak 1200 Tempat Tidur Maka Kemudian Kebutuhan Personil Perawatnya Kalau Kalau Menurut Grafis Ini Sekitar 1100 Orang 1150 Kalau Jadi Untuk Perluasan Menjadi 1200 Tempat Tidur Maka Rumah Sakit Bisa Mengasumsikan Atau Memproyeksikan Penambahan Jumlah Perawat Menjadi 1150 Orang Perawat Tentu saja Ini Hanya Contoh Realnya Mungkin Tidak Seperti Itu Tapi Dari Contoh Ini Kemudian Juga Bisa Diaplikasikan Kepada Bisnis Yang Lain Nah Yang Kelima Adalah Teknik Delphi Jadi Kalau Teknik Delphi Ini Menggunakan Estimasi Atau Proyeksi Dari Beberapa Narasumber Yang Biasanya Adalah Narasumber Itu Narasumber Berasal Dari Manager Dari Perusahaan Kemudian Juga Menggunakan Biasanya Menggunakan Yang Namanya Konsultan Jadi Dari Narasumber Narasumber Tadi Kemudian Mereka Akan Menyampaikan Pendapatnya Pendapat Tersebut Kemudian Akan Dirangkum Oleh Para Ahli Atau Kalau Di sini Dikatakan Konsultan Kemudian Konsultan Tersebut Akan Melakukan Survei Lagi Berulang Ulang Kemudian Mendapat Feedback Sampai Kemudian Tercapai Yang Namanya Konsensus Atau Kesepakatan Artinya 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 Dalam Teknik Delphi Ini Metode Yang Digunakan Atau Perspektif Yang Digunakan Benar-benar Dari Perspektif Ahli Atau Pelaku Bisnis Secara Langsung artinya narasumber yang berasal dari manager-manager tadi diasumsikan dia sudah paham model bisnis dari perusahaan tersebut ini teknik Delphi kemudian selanjutnya adalah wastage analysis di dalam wastage analysis ini digunakan atau di perhitungkan berapa jumlah pegawai yang keluar dari sebuah organisasi dengan berbagai alasan berapa sih turnover karyawan di perusahaan tersebut baik itu yang meninggal pensiun atau resign atau disubungan kerja atas atas keinginan dari perusahaan dan sebagainya jadi dalam wastage analysis ini bisa digunakan data kesenjangan demografi pekerjaan atau tingkat turnover atau perbandingan jumlah pegawai masuk dengan jumlah pegawai keluar dalam periode tertentu wastage analysis ini bisa terjadi ketika pegawai tersebut tadi ya keluar dengan sukarela pensiun normal ataupun meninggal di ini digunakan untuk mengisi jabatan yang lowong dan harus diisi biasanya jabatan tersebut adalah jabatan-jabatan yang merupakan posisi kunci dari perusahaan diartikan sebagai posisi kunci artinya kalau kemudian jabatan yang lowong tadi sebagai posisi kunci kalau tidak diisi dengan segera maka keberlangsungan atau kesinambungan perusahaan akan terganggu misalkan ketika kita melakukan metode peramalan dengan wastage analysis maka kita bisa memproyeksikan berapa jumlah orang yang pensiun di tahun 2021 misalnya orang yang pensiun di tahun 2021 adalah 10 orang kemudian dari 10 orang tersebut ada 2 orang yang ada di posisi manager kemudian ada 3 orang yang ada di posisi supervisor kemudian ada 5 orang yang berada di posisi staff ahli misalnya staff tapi dia staff senior maka dalam sebuah perencanaan SDM nantinya maka dalam kaitannya dengan aktivitas yang harus dijalankan sebagai output dari perencanaan SDM bagaimana kemudian bisa memenuhi posisi yang lowong tadi 2 orang manager 3 orang supervisor 5 orang staff kalau misalnya perusahaan mau melakukan rekrut rekrut untuk posisi manager maka sudah bisa diramal atau bisa diprediksi sejak sekarang sekarang kan belum tahun 2021 maka bisa diproseksi sejak dini sehingga nanti ketika sampai masanya di tahun 2021 maka perusahaan tersebut tidak akan kebingungan kesinambungan perusahaan tidak akan terganggu karena yang tadi orang-orang yang pensiun tersebut adalah menduduki posisi-posisi kunci dalam perusahaan jadi sudah bisa diantisipasi sejak ini sudah bisa diproeksi sejak awal jadi nanti ketika masanya si orang tersebut pensiun juga perusahaan akan tenang itu isi positifnya kalau kita melakukan peramalan SDM pakai metode wide space analysis ini nah kemudian yang ketujuh adalah rasio produktivitas atau kalau dalam dunia HR itu bisa biasa dikenal dengan yang namanya workload analysis atau analisis beban kerja jadi produktivitas itu dalam rasio produktivitas ini harus lebih dahulu mengidentifikasi pengertian produktivitas itu sendiri kalau disini dikatakan produktivitas diketahui dari jumlah waktu yang dibutuhkan setiap pegawai untuk mengerjakan aktivitas kunci dari setiap kerjaan kemudian dibandingkan dengan waktu ideal pengerjaan dari setiap aktivitas kunci tersebut yang kemudian dibandingkan lagi dengan jumlah jam kerja per hari misalnya misalnya kalau di ketumbuhan undang-undang ketenaga kerjaan jumlah jam kerja per hari adalah 8 jam kerja per hari atau 40 jam kerja per minggu nah dari 8 jam kerja per hari itu dibagi lagi ada 7 jam kerja efektif dan 1 jam istirahat maka dari perbandingan antara berapa produktivitas yang dicapai dibandingkan dengan waktu ideal atau standar performance dari aktivitas pekerjaan tersebut maka akan terlihat beban kerja setiap karyawan pada bidang fungsi kerja tertentu nah teknik yang ketujuh ini teknik rasio produktivitas ini sebenarnya memiliki sisi positif dan negatif jadi analisis beban kerja ini merupakan metode yang umumnya sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan khususnya perusahaan yang besar sering digunakan karena hasilnya akurat dan bisa detil nah kemudian kemudian dalam analisis beban kerja ini bisa disandingkan dengan job description yang dimiliki yang kemudian diuraikan menjadi aktivitas dalam setiap jamnya tapi sisi negatifnya ras apa metode dengan menggunakan rasio produktivitas ini pastinya membutuhkan waktu dan sumber daya yang banyak karena dia sifatnya detil karena dia sifatnya rinci gitu ya maka juga perlu waktu dan sumber daya yang banyak serta orang-orang yang ahli yang memiliki kompetensi khusus di bidang bagaimana kita bisa menganalisis produktivitas atau beban kerja ini nah disini kita hanya menggambarkan saja ya bagaimana apa memberikan deskripsi atau memberikan gambaran saja bagaimana caranya adalah melakukan analisis rasio produktivitas atau analisis beban kerja jadi cara mudahnya dalam rasio produktivitas ini rumusnya adalah kebutuhan SDM sama dengan beban kerja dibagi tingkat produktivitas kalau kita apa namanya kalau kita breakdown ya kita perdalam lagi tabelnya menjadi seperti ini misalnya contoh yang pertama adalah pegawai di bagian mailroom misalnya mailroom itu fungsi kerja yang dia apa namanya mengadministrasikan arsip-arsip atau surat-surat yang atau dokumen yang keluar atau masuk ke perusahaan jadi contohnya disini seorang karyawan mailroom ya namanya Antonius jabatannya administrasi persuratan jobdesknya aktivitas kunci dari seorang staff administrasi persuratan yang pertama adalah mengadministrasikan surat mendistribusikan surat-surat ke internal dan mengatur pengiriman surat keluar beban rata-rata perharinya berapa perharinya untuk mengadministrasikan surat itu ada 30 surat jadi dia nyatat gitu ya suratnya dari mana mau dikirim kemana kemudian juga aktivitas yang kedua mendistribusikan surat-surat ke internal itu rata-rata beban perhari ada 30 surat kemudian mengatur pengiriman surat keluar itu rata-rata beban perhari ada 10 surat perhari nah kemudian juga dilihat standar performance-nya seperti apa standar performance ini bisa didapat dari dokumen deskripsi jabatan atau jobdesk atau juga bisa dilihat dari dokumen SOP standar operating procedure di fungsi kerja administrasi persuratan itu standar performance kerjanya itu berapa kalau disini dikatakan mengadministrasikan surat standar performance-nya itu 5 menit per surat kemudian mendistribusikan surat-surat ke internal itu 5 menit per surat dan mengatur pengiriman surat keluar itu 10 menit per surat maka kemudian terlihat bisa terlihat waktu kerjanya beban rata-rata per hari dikalikan dengan standar performance maka secara total waktu kerja si contoh yang pertama ini per hari membutuhkan 400 menit atau 7 jam per hari 7 jam per hari ini juga bisa dikatakan sebagai waktu kerja yang efektif tadi kan kerjanya 8 jam kemudian 7 hari bekerja 7 jam bekerja efektif 1 jam istirahat maka beban kerjanya adalah 100% artinya dalam jam kerja perharinya si karyawan di bagian administrasi persuratan ini secara efektif dia memanfaatkan waktu untuk melakukan pekerjaannya sesuai dengan standar performance yang sudah ditetapkan jadi beban kerjanya itu pas 100% nah contoh kedua contoh kedua adalah seorang karyawan di pusat perbelanjaan atau di restoran dia fungsi kerjanya adalah kasir berdasarkan job desknya seorang kasir memiliki aktivitas kunci yang pertama menyiapkan uang kemudian menyiapkan sendok sumpit dan isu kemudian melakukan transaksi dengan customer kemudian menghitung jumlah uang sesuai transaksi di akhir shift menyiapkan laporan transaksi di akhir shift dan menyerahkan uang dan laporan kepada supervisor di akhir shift maksudnya di akhir shift ini artinya dalam satu hari bekerja itu dia hanya satu kali melakukan kegiatan perhari rata-rata beban kerja perhari itu aktivitas menyiapkan uang uang kembalian itu hanya satu kali sehari menyiapkan atau merapikan sendok kumpit dan tisu itu hanya satu kali kemudian melakukan transaksi dengan customer itu ada 100 customer per hari kemudian menghitung jumlah uang menyiapkan laporan transaksi menyerahkan uang dan laporan kepada supervisor itu perhari hanya dilakukan satu kali nah kemudian kita melihat standar performance nya dari standar performance yang warna kuning tadi dikalikan dengan rata-rata beban per hari maka didapatlah total waktu kerja itu sebanyak 362 menit per hari atau kalau dijadikan dalam jam itu sekitar 6 jam nah maka bisa terlihat beban kerja dari seorang kasir di restoran ini hanya 6 jam bagi 7 jam efektif kali 100% jadi beban kerjanya hanya 85,7% artinya bahwa beban kerja si kasir ini masih sangat minim artinya kalau misalnya dikaitkan dengan penambahan pegawai apakah restoran ini kemudian membutuhkan penambahan pegawai jawabannya tidak karena ada beberapa fungsi kerja yang kemudian bisa ditempelkan dalam fungsi kerja si kasir tersebut misalnya dia juga ikut bantu-bantu untuk melayani pesanan misalnya ikut bantu-bantu dalam melayani order melalui online misalnya gitu dia juga sebagai customer service dan sebagainya nah ini bisa dicarikan aktivitas-aktivitas kunci lainnya yang kemudian bisa berpengaruh kepada beban kerjanya si kasir tadi menjadi 100% nah ini contohnya sebenarnya lebih enak kalau saya menjelaskan di papan tulis sebenarnya bisa lebih detil tapi karena ini lagi kondisinya seperti ini dan ada keterbatasan jadi saya belum bisa menjalankan secara detil tapi nanti kalian bisa cari-cari referensi mengenai apa itu workload analisis atau analisis beban kerja nanti kalian bisa googling bisa cari-cari informasinya lebih detil nah ini kalau mau detil lagi kalau tadi kan cara sederhananya yang tabel ini cara sederhananya kemudian ini cara yang lebih rinci lagi jadi rasio produktivitas dikaitkan dengan beberapa variable misalnya volume transaksi per tahun waktu pemrosesan per transaksi waktu yang tidak terpakai dalam bekerja dalam waktu satu tahun misalnya setahun kan ada 365 hari kemudian hari liburnya itu ada berapa hari cuti bersamanya berapa hari kemudian si karyawan tersebut mungkin izin cuti atau sakit itu berapa hari gitu ya artinya waktu ideal dia untuk bekerja itu dalam satu tahun itu berapa hari nah kemudian jumlah jam kerja ke tahun itu berapa lama maka didapatkan prosentase jumlah jam kerja efektif per hari jumlah jam kerja per hari pun masih didetailkan lagi dengan yang namanya keleluasaan kerja artinya dalam kita satu hari bekerja itu delapan jam gitu ya tujuh jam itu bekerja efektif satu jam itu full istirahat mungkin di dalam tujuh jam itu kan kita gak seluruhnya kita pakai untuk bekerja bisa saja dalam tujuh jam tersebut kita ke toilet atau kita sholat atau mungkin diajak diskusi sama rekan kerja terima telpon atau kita suka main handphone misalnya main sosmed update status dan sebagainya maka ini akan mempengaruhi jumlah jam kerja efektif maka saya terlihat ini rumusnya ini begitu rumit untuk menghitung rasio produktivitas dari si karyawan tersebut yang kemudian akan berpengaruh apakah perusahaan tersebut membutuhkan penambahan atau pengurangan karyawan karena tadi dikatakan di depan bahwa metode yang nomor tujuh ini adalah metode yang cukup detil metode yang butuh waktu dan sumber daya yang lebih banyak ternyata juga ada beberapa hambatan yang mungkin dihadapi kalau misalnya kita mau melakukan sebuah analisis beban kerja atau rasio produktivitas yang pertama ada kemungkinan atau ada kecenderungan responden untuk melakukan blow up data artinya bisa saja kemudian kalau kita ini kan metodenya kita pasti amati secara langsung aktivitas aktivitas di karyawan ini pasti kemungkinan ada aktivitas yang tidak real entah dia kalau kita lihat di entah dia rata-rata beban kerja perharinya di lebih-lebihkan atau dikurang-kurangkan gitu ya atau aktivitas kuncinya ada yang tidak dimasukkan di sini dan sebagainya artinya ada bias ada kecenderungan responden untuk melakukan blow up data kemudian hambatan yang kedua yang dihadapi kalau mau melakukan metode peramalan menggunakan rasio produktivitas dimungkinkan yang namanya surveyor atau peneliti atau kita sebagai orang SDM ini belum memahami dari tujuan kita melakukan analisis beban kerja tambatan yang ketiga yang mungkin dihadapi ya adanya kekhawatiran dari si karyawan tersebut yang kita lagi teliti beban kerjanya adanya kekhawatiran akan dimutasi atau di PHK hingga timbul penolakan langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan analisis beban kerja jadi bisa aja karena kita lakukan dengan kita amati langsung dia melakukan apa aja jumlahnya berapa kali dalam sehari kemudian sesuai enggak dengan standar SOP pekerjaannya maka sangat dimungkinkan data-data yang muncul dari si karyawan tersebut menjadi bias menjadi tidak sesuai dengan tujuan awal dari kita melakukan rasio produk yang ujung-ujungnya ada di poin nomor empat ini adanya keengganan untuk bekerjasama adanya pemalesuan data sehingga data yang diberikan tidak akurat sebagainya nah ini ada beberapa contoh contoh dari teknik analisis beban kerja nanti kalian bisa baca sendiri kalau disini bisa terlihat dari analisis beban kerja setiap unit kerja kalau di unit kerja sales and marketing misalnya beban kerja perharinya 6,8 jam kemudian terdapat kekurangan beban kerja per orang per hari ada 0,2 kemudian ada kelebihan karyawan sebanyak 2,3 orang kemudian di operation ada kebutuhan orang ada kelebihan orang sebanyak 3,6 orang di unit finance itu tidak membutuhkan karyawan baru atau tidak kelebihan orang karena beban kerja sudah sesuai demikian juga di unit IT unit HR maka jumlah total karyawan baru atau kelebihan pegawai yang ada di perusahaan itu ada 5,9 orang ini kita sudah bisa memproyeksi di tahun 2011 kalau ini 2010 di tahun 2011 akan ada kelebihan 5,9 orang karyawan kalau mau dibulatkan ada kelebihan 6 orang 6 orang karyawan maka kemudian tindakan yang diambil dari sebuah kerjaan itu harus seperti apa apakah kemudian 6 orang atau 5,9 orang ini kemudian diputus hubungan kerjanya atau dia dialihkan ke unit usaha yang lain misalnya atau misalnya kalau perusahaan tersebut mau ekspansi atau lakukan penambahan unit bisnis mungkin bisa dialihkan ke situ dan harus dilihat lebih rinci lagi nah ini contoh questionnaire yang bisa digunakan dalam melakukan analisis beban kerja di dalam melakukan analisis beban kerja itu kita metodenya adalah melakukan pengamatan langsung kita datangin karyawan unit yang pengen kita amati posisi-posisi kunci mana yang pengen kita teliti kita lakukan pengamatan langsung kita catat pekerjaan yang dilakukan setiap hari setiap minggu bulanan kemudian pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya insidental atau proyek kemudian kita catat frekuensinya itu berapa kali dalam sehari misalnya durasinya perkegiatan itu berapa lama jumlah SDM yang lakukan aktivitas itu berapa lama yang kemudian kita bisa ambil kesimpulan beban kerja jam per orang itu berapa sarai jadi kita amati secara langsung kita mungkin lakukan wawancara dan kita juga komunikasi dengan atasannya kita juga melakukan ngecek standar dari pekerjaan tersebut nah ini beberapa contoh contoh dari metode yang digunakan dalam peramalan SDM atau air forecasting untuk mendapatkan data secara kuantitatif untuk mendapatkan hasil peramalan SDM secara kuantitatif nah kemudian bagaimana kalau kita ingin mendapatkan hasil peramalan SDM berupa data secara kualitatif jadi kalau yang namanya metode peramalan SDM untuk memperoleh hasil atau data secara kualitatif ini merujuk kepada kebutuhan kompetensi melakukan proyeksi kebutuhan kompetensi apa yang dibutuhkan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan atau bisnis perusahaan kompetensi itu sendiri merupakan gabungan antara knowledge skill dan attitude atau attribute jadi kalau knowledge itu sifatnya adalah pengetahuan kemudian skill itu sifatnya adalah keterampilan dan attitude atau attribute itu adalah sikap sikap atau sifat bawaan dari si karyawan tersebut si orang yang ada di perusahaan kemudian dalam kaitannya dengan peramalan SDM kompetensi seperti apa atau model kompetensi seperti apa yang akan dibutuhkan organisasi dan harus dipenuhi di masa yang akan datang metode dalam peramalan SDM untuk memperoleh hasil secara kualitatif yang pertama yang bisa dilakukan adalah melakukan identifikasi sasaran yang ingin dicapai dalam perencanaan bisnis jangka menengah atau jangka panjang yang kedua tentukan kompetensi dasar yang harus dimiliki dan kompetensi kunci yang sifatnya kritikal yang ketiga identifikasi persyaratan jabatan dari hasil analisis kebutuhan jabatan yang keempat lakukan benchmark atau bandingkan dengan subject matter expert atau orang yang ahli atau orang yang memahami bisnis proses di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan lakukan benchmark lakukan konsultasi lakukan komunikasi dengan orang orang yang memahami tentang bisnis yang dijalani oleh perusahaan lakukan yang kelima adalah melakukan finalisasi dari kebutuhan kompetensi apa yang diperlukan di masa yang akan datang ini metode peramalan untuk mendapatkan hasil secara kualitatif itu seperti ini nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini materinya untuk apa yang terkait dengan bagaimana kita bisa melakukan metode peramalan SDM atau HR forecasting apakah ada apa ada pertanyaan sampai saat ini atau tambah bingung nah berdasarkan pertemuan kita ya sekarang sudah sampai 5 pertemuan saya mau kasih quiz buat kalian mau kasih quiz nah saya sudah siapkan beberapa pertanyaan dan nanti kalian bisa apa buat atau jawab pertanyaan-pertanyaan yang yang akan saya berikan ini bisa diketik ya diketik atau ditulis tangan kemudian di foto nanti di upload ke e-campus jadi sebentar saya share screen ya untuk tugasnya ya jadi kita sudah 5 pertemuan sampai dengan saat ini saya mau kasih kalian quiz jadi ada 4 pertanyaan yang bisa kalian jawab ya jadi format pengumpulannya bisa dikumpulkan dalam format soft copy ya baik software PDF atau gambar atau JPG ya pengumpulan bisa dilakukan melalui e-campus paling lambat saya kasih waktu sampai dengan 10 November jadi setelah pertemuan ini atau mungkin besok pagi ya saya akan upload atau saya akan buka romnya di e-campus untuk mengumpulkan tugasnya nanti kalian bisa upload melalui e-campus saya kasih batas sampai tanggal 10 November 2020 dan jangan lupa bisa dituliskan nama dan nomor mahasiswa di dalam lembar jawabannya jadi jangan sampai kayak semester kemarin itu ada mahasiswa yang lupa nulis lembar jawaban nulis nama dan nomor mahasiswa di lembar jawaban tahun lalu kalau gak salah belum ada e-campus jadi masih via email jadi itu ada beberapa orang yang seperti itu jadi nilainya rekapitulasi nilainya belakangan jadi jangan lupa nulis nama dan nomor mahasiswa dalam lembar jawaban nah ada empat pertanyaan yang mau saya tanyakan dalam quiz tugas yang terkait perencanaan SDM yang pertama mungkin bisa kalian screenshot atau kalian catat jadi yang pertama jelaskan bagaimana hubungan antara perencanaan SDM dengan pengusunan strategi bisnis perusahaan nanti kalian bisa lihat di slide pertemuan yang sebelumnya kemudian pertanyaan yang kedua apakah benar yang namanya perencanaan SDM itu lebih dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar daripada di perusahaan-perusahaan kecil kemudian apakah keuntungan adanya perencanaan SDM dari perusahaan besar ini maksud dari pertanyaan nomor dua ini yang namanya perencanaan SDM itu penting gak sih dilakukan oleh setiap perusahaan baik itu perusahaan besar maupun perusahaan kecil seberapa pentingnya itu kalian jelaskan kemudian bagi perusahaan yang skalanya besar kalau dia melakukan sebuah perencanaan SDM itu keuntungannya apa saja kalian bisa jawab atau bisa jelaskan secara lebih detail di jawaban nomor dua kemudian di pertanyaan ketiga mengapa dalam melakukan perencanaan SDM harus juga memperhatikan peranan lingkungan organisasi atau perusahaan kalian jelaskan ini juga ada di slide yang atau di pertemuan beberapa pertemuan sebelumnya pertanyaan nomor empat menurut Anda kalau dikaitkan dengan pengalaman mungkin kalian ada yang sambil bekerja atau mungkin juga lagi punya bisnis atau punya usaha atau dikaitkan dengan apa yang sudah kalian pelajari di lima pertemuan ini kira-kira hal apa saja yang menjadi tantangan dan atau hambatan dalam melakukan sebuah perencanaan SDM ini kalian bisa jelaskan secara rinci gitu ya jadi mulai besok pagi saya akan buat apa namanya lamannya di ekampus nanti kalian bisa jawab pertanyaan ini kemudian bisa upload tugasnya melalui ekampus itu ya oke ada komentar atau ada pertanyaan cukup pak oh iya kalau tadi ada mahasiswa akunnya namanya ap channel siapa ya oh udah gak ada sekarang udah left oke oke kalau gak ada pertanyaan eh saya kira pertemuan hari ini cukup ya nanti materinya bisa kalian download di ekampus kemudian pertanyaan dalam tugas atau quiz yang tadi saya sampaikan juga bisa di download juga di melalui ekampus oke terima kasih sudah bergabung sudah mengikuti perkuliahan di pertemuan kelima ini tetap jaga kesehatan ya selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam 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 wabarakatuh insyaallah walaikumsalam wabarakatuh selamat menikmati